Para petugas dari Unit Pelaksana Teknis Dinas Kawasan Konservasi Perairan Daerah KKPD Kaimana saat ini mulai mendata hasil tangkapan nelayan di sejumlah titik pendaratan ikan dalam kota Kaimana. Pendataan itu dilakukan untuk mengetahui jenis dan bobot ikan hasil tangkapan nelayan di wilayah ini sekaligus sebagai catatan untuk pendataan rutin bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Inilah aktivitas petugas pendata hasil produksi masyarakat nelayan di kota Kaimana. Pendataan ini dilakukan saban hari oleh para petugas baik itu di titik pendaratan ikan di kawasan air merah, kawasan air tiba kaki air besar hingga ke anda air kota Kaimana. Pendataan itu dilakukan untuk mengetahui segala jenis tangkapan nelayan di seluruh wilayah Kabupaten Kaimana agar dapat diketahui berapa besar jumlah dan berapa banyak jenis ikan yang berhasil ditangkap oleh nelayan di wilayah ini. Pendataan itu juga dimaksudkan untuk dapat mengetahui berapa banyaknya ikan yang dapat dikirim ke luar daerah selama jenjang waktu tertentu untuk peningkatan pendapatan asli daerah. Petugas pendata perikanan UPTD KKP Kaimana Fakfak Ghani Paulus dalam keterangannya mengatakan pendataan di wilayah air tiba sudah berlangsung selama dua tahun belakangan ini. Dari hasil pendataan tersebut tercatat dari sebanyak 54 nelayan yang mendaratkan ikan hasil tangkapnya di kawasan pantai air merah selama 11 bulan terakhir dari tahun 2021 lalu pasca pandemi telah menghasilkan uang sebesar 1,5 miliar rupiah dari hasil tangkapan. Dia pun mengatakan dengan pendataan ini diharapkan juga mendorong pemerintah daerah untuk menyediakan juga petugas pendataan yang sama agar pendataannya ini dapat menjadi data awal untuk pengembangan perikanan di kawasan ini termasuk juga program bantuan untuk nelayan di wilayah ini. Dia mengatakan selama ini pemerintah daerah Kabupaten Kaimana belum memiliki data akurat terkait dengan berapa banyaknya ikan yang ditangkap dan dikirim ke luar Kaimana. Jadi pencetan ini maksudnya untuk pengumpulan data di mana data ini sampai pada saat ini Kaimana ini belum ada data. Jadi kita bicara untuk data ikan ini bersyukur dari kementerian bisa adakan program ini. sehingga kita disini mulai melakukan pendataan di mana pendataan ini penting sekali untuk kita bisa tahu bahwa ikan kita yang tertangkap per hari itu di satu titik itu ada berapa. Sehingga pada saat ekspor itu perusahaan-perusahaan yang menampung kita sudah bisa tahu berapa yang dia ambil, berapa yang dia tampung dalam satu bulan kita bisa tahu itu. Selama ini kan tidak pernah ada data seperti itu sehingga kita bicara pendapatan asli daerah ya sampai hari ini tidak jalan gitu. Karena memang tidak tahu berapa yang kita ekspor, berapa yang keluar, berapa yang tertangkap itu. Olehnya dengan bantuan pendataan yang ditugaskan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia ini dapat membantu mendata jenis dan jumlah hasil tangkapan nelayan di seluruh kawasan Kabupaten Kaimana. Dari Kaimana, Papua Barat, Tim Liputan Kabar Triton mengabarkan.